Halo adik-adik, apa kabar semua? Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita bisa mengikuti kelas sekolah minggu, walaupun via online, tapi kita tetap harus terus bersyukur. Tuhan terus menyertai kita, Tuhan terus memberkati kita. Sebelum kita mulai, kita mau menyanyikan sebuah lagu untuk Tuhan. Kita nyanyi lagu Day by Day. Day by day, dear Lord, of you three things I pray. To see you more gladly, to love you more dearly. Day by day, dear Lord, of you three things I pray. To see you more gladly, to love you more dearly. To follow you more dearly, day by day. Mari kita masuk dalam doa. Bapak kami yang di surga, kami ucap syukur atas penyertaan dan kasih anugerahmu kepada kami setiap hari. Hari ini kami boleh datang kehadapanmu, kami boleh memujimu, menyembahmu, itu semua adalah anugerahmu. Terima kasih Tuhan, engkau terus melindungi kami selama pandemi ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan boleh datang, boleh menikmati puji-pujian Tuhan sendiri yang terus memberkati. Terima kasih ya Bapak, kami mau serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tanganmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, senang ya hari ini kita bisa sama-sama memuji Tuhan. Hari ini lause tidak sendirian, lause bersama lause Anita dan lause Erlina. Ya, kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau bilang kepada teman-teman semua, walaupun di dalam online kita semua berdiri, kita sama-sama nyanyikan bahwa kita senang, hati kita suka cita datang menyembah Tuhan. Oke, yuk kita sama-sama. Pakai kerangkan ya, lause ya. It is good to see you here with me, I'm so glad that you came. It's good to see you here with me, I'm so glad that you came. It's good to see you here with me, I'm so glad that you came. It's good to see you here with me, it's good to see you here with me, I'm so glad that you came. It's good to see you here with me, it's good to see you here with me, it's good to see you here with me, I'm so glad that you came. Ah, senang ya hari ini ya, walaupun beribadahnya masih online, tapi tadi waktu kita memuji Tuhan, kita sudah memberitakan kepada teman-teman yang lain bahwa kita senang ya, bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji Tuhan ya, kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, nah ada satu lagu ya, yang bagus sekali. Kenapa kita merasa kita senang ya? Ada yang tahu enggak, lause kenapa kamu senang? Hmm, karena Tuhan itu selalu mengasihi saya. Oke, bagaimana dengan lause Herlina? Aku happy karena setiap hari bisa sama papa mama, bisa ketemu teman-teman, walaupun online, Tuhan Yesus jagain aku juga setiap hari. Oke, bagaimana dengan adik-adik semua di rumah? Apakah kalian senang? Lause akan kasih tahu satu rahasia. Hari ini sudah satu tahun kita masih ibadah online, Tuhan memerihara kita, Tuhan beserta kita, Tuhan menuntun langkah kita, sehingga hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama. Karena kita punya Allah yang berdaulat, Allah yang empunya langit dan bumi dan semua di dalamnya. Oleh sebab itu, kita jangan takut, karena Tuhan yang empunya semuanya. Lagu, He's got the whole world in his hand. Yang kita nyanyi bersama-sama. In his hand, he's got the whole world in his hand. He's got the whole world in his hand. In his hand, he's got you and me, sister. In his hand, he's got everybody here. In his hand, he's got the whole world in his hand He's got the whole world in his hand Mami, he's got the whole world in his hand Oke adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan pengakuan Iman Rasuli Dengan sikap yang hormat, kita semua tetap berdiri Kita mau mengucapkan pengakuan Iman Rasuli Pertama dengan bahasa Indonesia dan kedua dalam bahasa Mandarin Mari kita sama-sama pengakuan Iman Rasuli Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh kurus, lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dan dari sana ia akan datang untuk mehakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya pada roh kudus, gereja yang kudus dan amm Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal Amin 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 Halo adik-adik, selanjutnya apa yang akan kita lakukan setelah pengakuan iman Rasului Ada adik-adik yang ingat untuk liturgis dari ibadah ini Langsung kasih clue ya, untuk semua yang Tuhan sudah berikan pada kita Kesehatan, kita masih bisa sekolah, study di rumah Terus ketika kita bangun di meja makan Sudah ada tersedia makanan Semua ini adalah berkat penyertaan Tuhan Oleh sebab itu jangan lupa kita mengucap syukur untuk Tuhan Dengan membawa persembahan buat Tuhan Walaupun persembahan kita mungkin tidak banyak Tapi kita akan memberikan dengan syukacita Dan persembahan kali ini Adik-adik selain adik-adik boleh simpan di dalam amplop Tunggu sampai satu hari ke gereja Kita bawakan persembahan Juga boleh Dengan cara kedua Yaitu adik-adik boleh minta papa mama Mentransfer di QR Code yang ada tertera Dan tidak lupa Tambah satu angka di belakangnya Contohnya Kalau adik-adik mempersembahkan 100 ribu Maka waktu diketik Dikirim tulisnya 100 ribu satu Jangan lupa ya adik-adik Karena angka satu itu Nanti akan memberitahukan kepada gereja Itu adalah persembahan Dari adik-adik sekolah minggu Jangan lupa ya Ya yuk kita sama-sama Mempersembahkan Yang terbaik untuk Tuhan Sambil kita nyanyi Tuhan adalah gembalaku Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Ia membaringkan aku Di padang yang berumput hijau Ia membimbingku Ke air yang tenang Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntutku Ke jalan yang benar Oleh karena Namanya Sekalipun Aku berjalan Dalam lembah Kekelaman Ayo adik-adik semua Kita lipatkan tangan Kita akan berdoa Bersama-sama Lawsanita akan memimpin Di dalam doa Ayo kita masuk Di dalam doa Bapak kami yang di surga Kami bersyukur Kepada engkau Bahwa Tuhan Pandemi ini Sudah Sekian lama Berjalan Sudah hampir satu tahun Kami belum bisa Dengan leluasa Keberibadah di gereja Dan melakukan aktivitas Sekolah Minggu Tuhan kami bersyukur Engkau telah menuntun kami Engkau menyediakan Yang kami butuhkan Baik secara jasmani Maupun rohani Tuhan Tuhan hari ini Kami boleh beribadah Kami mau Membawa Persembahan kami Untuk rumah Tuhan Tuhan kiranya Engkau yang Menyucikan Engkau Terima Persembahan kami Dan engkau Pakai Biar Injil boleh Diberitakan Meluas Dan lebih banyak Lagi Orang-orang Dan setiap Adik-adik sekolah Minggu Boleh mengenal Tuhan Kami serahkan Persembahan ini Hanya ke dalam Tanganmu Ya Tuhan Dengar doa kami Tuhan Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus Kami berdoa Amin Amin Oke adik-adik Sekarang kita akan Menyanyikan suatu pujian Untuk masuk ke dalam Firman Tuhan Ayo kita siapkan hati Kita ambil sikap tenang Kita nyanyikan sebuah lagu Firmanmu Pelita bagi kakiku Firmanmu Berita bagi kakiku Terambang di jalanku Firmanmu Berita bagi kakiku Terambang di jalanku Waktuku bimbang Dan hilang jalanku Tetaplah kau di sisiku Dan takkan ku takut Asal kau di dekatku Besertaku Selamanya Firmanmu Berita bagi kakiku Terambang di jalanku Selamat pagi adik-adik semua Senang sekali hari ini Kita bisa bertemu kembali Untuk membahas cerita Alkitab Mari sebelum kita mendengarkan Cerita Alkitab Kita berdoa Bapak kami yang di surga Sebentar lagi kami mau mendengarkan Firman Tuhan Kami memohon hikmat dari Tuhan Agar kami bisa mengerti Cerita Tuhan Dan kami bisa menjalankannya Di dalam kehidupan kami sehari-hari Di dalam nama Tuhan Yesus Kami memohon Amin Adik-adik Sebelum mendengarkan Firman Tuhan Lawsu mau ingatkan Untuk mengambil Sikap ibadah yang baik Mari kita duduk dengan sopan Seperti ketika Kalian datang ke gereja Tidak jalan-jalan Tidak tidur-tiduran Oke ya Oke Pada minggu-minggu yang lalu Kita belajar bahwa Menjadi seorang misionaris Itu tidak mudah Mengapa menjadi misionaris Itu tidak mudah Karena ada banyak masalah Yang dapat mengancam Keselamatan mereka Kita melihat di cerita Dua minggu yang lalu Paulus dilemparin batu kan Nah juga Kita melihat bahwa Menjadi seorang misionaris itu Mereka harus terus berpindah tempat Dan berpindah tempat itu Bukan hal yang mudah Masyarakat di tempat baru Juga belum tentu Menyukai ajaran mereka Mereka bisa dianiaya Karena memberitakan injil Mereka bisa diusir Sama seperti Paulus diusir ya Terus mereka juga mungkin Kesepian Dan mungkin juga sakit Selama beberapa minggu ini Kita membicarakan Cara mendukung Dan menguatkan para misionaris Apa hal yang terbaik Yang dapat kita lakukan Untuk mendukung Pelayanan para misionaris itu Minggu-minggu kemarin Kita sudah belajar bahwa Kita dapat rutin Berdoa Bagi mereka Kita bisa memberikan Persembahan kasih Untuk mendukung Pelayanan mereka Kita bisa mengirimkan Kartu ucapan Untuk menguatkan mereka Dan lain-lain Ada banyak hal Yang dapat kita lakukan Untuk mendukung Dan menguatkan Para misionaris Namun Yang lebih penting Dari semua dukungan kita itu Adalah fakta bahwa Para misionaris Selalu dapat Mengandalkan Tuhan Yesus Karena Tuhan Selalu menyertai mereka Dan menyediakan Segala yang mereka Butuhkan Untuk melaksanakan Tugas panggilannya Tidak peduli Situasi apa Yang sedang mereka hadapi Kita melihat Betapa banyak Kesulitan yang dialami Oleh Paulus Ketika Paulus Memberitakan Injil Dari satu tempat Ketempat yang lain Hari ini Kita akan melihat Lebih banyak lagi Kesulitan Kesulitan yang harus Dialami oleh Rasul Paulus Ketika Hendak Memberitakan Injil Ke Roma Namun Tuhan Senantiasa Menyertai Paulus Sehingga Ia boleh Tetap teguh Di dalam imannya Dengan terus Mempercayai Tuhan Hari ini Kita akan Belajar Perjalanan Paulus Menuju Ke Roma Ketika kita Membaca Di kisah Para Rasul 26 Disitu Kita melihat Bahwa Paulus Sedang berada Di Kaisaria Dan banyak Orang Yahudi Yang menentang Dia Orang Yahudi Menangkap Dan memenjarakan Paulus Di Kaisaria Paulus Dipenjarakan Selama Dua Tahun Dan Sementara Di penjara Paulus Berbicara Kepada Banyak Orang Terkemuka Mengenai Imannya Di dalam Kristus Paulus Menantikan Keberangkatannya Ke Roma Untuk Menghadap Kaisar Sang Penguasa Kekaisaran Romawi Tuhan Telah Mengatakan Kepada Paulus Bahwa Suatu Hari Kelak Dia Akan Bersaksi Tentang Kristus Di Sana Dan Waktunya Telah Tiba Sekarang Loh Akan Lanjut Di Kisah Para Rasul Ayat 27 Ayat 1 Loh Sebahkan Setelah Diputuskan Bahwa Kami Akan Berlayar Ke Italia Maka Paulus Dan Beberapa Orang Tahanan Lainnya Diserahkan Kepada Seorang Perwira Yang Bernama Julius Dari Pasukan Kaisar Paulus Dan Beberapa Orang Tahanan Lain Diserahkan Kepada Seorang Perwira Yang Bernama Julius Pada Mulanya Mereka Berangkat Ke Italia Dengan Sebuah Kapal Yang Berlayar Dari Satu Pelabuhan Ke Pelabuhan Lain Menyusuri Pantai Saat Saat Mereka Tiba Di Mira Julius Menemukan Sebuah Kapal Besar Yang Hendak Berlayar Ke Italia Dan Memindahkan Paulus Dan Tahanan Lainnya Ke Kapal Itu Saat Itu Sudah Memasuki Musim Dingin Waktu Yang Sangat Berbahaya Untuk Berlayar Karena Cuaca Menjadi Dingin Serta Berangin Dan Ombak Tinggi Dapat Sewaktu-waktu Menghadang Saat Kapal Sedang Berada Di Tengah Laut Kapal Itu Pun Hampir Hampir Tidak Maju Akibat Terpaan Angin Sakal Sehingga Paulus Mengingatkan Julius Kata Paulus Tidaklah Aman Untuk Berlayar Di Tengah Cuaca Buruk Akan Lebih Bijaksana Jika Kita Berhenti Di Pelabuhan Terdekat Sambil Menunggu Cuaca Membaik Namun Julius Tidak Memendulikan Perkataan Paulus Itu Dia Lebih Percaya Kepada Juru Mudi Serta Nahkoda Kapal Besar Itu Sehingga Mereka Pun Meneruskan Berlayar Kita Membaca Kembali Di Kisah Para Rasul 27 Ayat 14 Loh Sebacakan Tetapi Tidak Berapa Lama Kemudian Turunlah Dari Arah Pulau Itu Angin Badai Yang Disebut Angin Timur Laut Dan Angin Itu Melanda Kapal Yang Ditumpangi Oleh Paulus Angin Haluan Itu Membuat Kapal Terombang Ambing Dan Para Pelaut Menjadi Ketakutan Dan Kemudian Mereka Meliliti Kapal Dengan Tali Supaya Aman Dan Karena Kapal Sangat Hebat Diombang Ambingkan Oleh Angin Badai Itu Mereka Pun Kemudian Membuang Muatan Kapal Kelaut Agar Kapal Tidak Tenggelam Selama Beberapa Hari Angin Badai Yang Dahsyat Itu Terus Mengancam Dan Mereka Bahkan Terlalu Ketakutan Untuk Sekedar Mengisi Perut Kita Akan Mati Di Telan Badai Ini Kata Mereka Maka Berdirilah Paulus Di Tengah Mereka Dan Berkata Kalian Seharusnya Mendengarkan Nasihatku Tetapi Jangan Takut Kapal Ini Mungkin Akan Terdampar Namun Allah Telah Berjanji Untuk Menyelamatkan Aku Dan Semua Orang Yang Bersama Dengan Aku Di Kapal Ini Aku Percaya Akan Hal Ini Karena Malaikat Dari Allah Yang Aku Sembah Telah Menyampaikannya Kepada Aku Tadi Malam Sesaat Setelah Itu Kira-kira Tengah Malam Awak Kapal Merasa Mereka Telah Dekat Kedar Dan Karena Takut Kapal Akan Melarikan Diri Dari Kapal Tetapi Paulus Mengetahui Rencana Mereka Dan Paulus Berkata Kepada Mereka Jika Kalian Tidak Tinggal Di Kapal Kamu Tidak Mungkin Selamat Demikian Kata Kata Paulus Kepada Julius Dan Kali Ini Julius Mendengarkan Perkataan Paulus Dan Mereka Memastikan Semua Penumpang Tetap Berada Di Dalam Kapal Ketika Hari Menjelan Siang Paulus Mengajak Semua Orang Untuk Makan Sekarang Makanlah Dahulu Hal Itu Perlu Untuk Keselamatan Tak Seorang Pun Diantara Kamu Akan Kehilangan Sehelai Pun Rambut Di Kepalamu Lalu Paulus Mengambil Roti Mengucap Syukur Kepada Allah Di Hadapan Mereka Semua Maka Kuatlah Hati Semua Orang Itu Dan Mereka Pun Makan Juga Nah Berapakah Jumlah Mereka Kita Akan Melihat Di Ayat 27 37 Kisah Para Rasul 27 Ayat 37 Jumlah Kami Semua Yang Ada Di Kapal Itu Adalah 276 Jiwa Jadi Ada 276 Orang Di Dalam Kapal Itu Dan Mereka Semua Percaya Kepada Perkataan Paulus Kemudian Ketika Hari Mulai Siang Mereka Melihat Suatu Teluk Yang Rata Pantainya Dan Mereka Memutuskan Untuk Sedapat Mungkin Mendamparkan Kapal Itu Kesitu Namun Mereka Melanggar Busung Pasir Sehingga Kandaslah Kapal Itu Haluannya Terpanjang Dan Tidak Dapat Bergerak Dan Buritannya Mulai Hancur Dipukul Oleh Ombak Gelombang Yang Hebat Para Prajurit Bermaksud Membunuh Para Tahanan Supaya Jangan Ada Seorang Pun Yang Melarikan Diri Dengan Berenang Namun Sang Perwira Julius Ingin Menyelamatkan Paulus Terjunlah Kelaut Dan Berenanglah Kedaratan Demikian Julius Memerintahkan Kepada Semua Orang Dan Jika Kalian Tidak Pandai Berenang Railah Papan Atau Pecahan Kapal Supaya Kalian Tetap Mengapung Sehingga Mencapai Daratan Semua Semua Orang Kemudian Menuruti Perintah Sang Perwira Sehingga Mereka Semua Bisa Selamat Sampai Kedarat Tepat Seperti Yang Dijanjikan Oleh Tuhan Ala Bukan Hanya Menyelamatkan Paulus Hambanya Namun Juga Semua Orang Yang Bersama Dengan Paulus Di Kapal Itu Kemudian Kita Lanjut Membaca Di Kisah Para Rasul 28 Ayat 1 Setelah Kami Tiba Dengan Bahwa Daratan Itu Adalah Pulau Malta Nah Penduduk Malta Pulau Malta Menyambut Paulus Dan Para Tahanan Itu Dengan Sangat Ramah Bahkan Gubernur Pulau Itu Namanya Publius Pun Menjamu Mereka Dengan Sangat Ramah Paulus Berkesempatan Mengunjungi Ayah Publius Yang Sedang Terbaring Sakit Setelah Berdoa Paulus Menumpangkan Tangannya Ke Atas Ayah Publius Dan Menyembuhkan Dia Sesudah Peristiwa Itu Datanglah Juga Orang-orang Sakit Dari Pulau Itu Kepada Paulus Dan Allah Menyembuhkan Mereka Semua Setelah Tiga Bulan Mereka Semua Meninggalkan Malta Mereka Naik Kapal Dari Alexandria Yang Hendak Pergi Ke Italia Perjalanan Mereka Kali Ini Sangat Lancar Hingga Akhirnya Sampailah Mereka Di Putioli Disini Paulus Berkesempatan Menemui Anggota-anggota Jemaat Sementara Itu Jemaat Tuhan Di Roma Telah Mendengar Bahwa Paulus Hampir Tiba Saat Akhirnya Paulus Tiba Mereka Pun Menyambut Dia Paulus Sangat Gembira Boleh Berada Di Jemaat Tuhan Di Tempat Itu Dan Ia Mengucap Syukur Kepada Allah Oleh Karenanya Para Tahanan Yang Lain Diserahkan Kepada Pemerintah Hanya Dengan Ditemani Oleh Seorang Prajurit Sekarang Paulus Dapat Menikmati Sedikit Kebebasan Ia Mengundang Para Pemuka Yahudi Untuk Datang Ke Rumahnya Dari Pagi Hingga Malam Hari Paulus Berbicara Dengan Mereka Tentang Kerajaan Allah Ia Menunjukkan Kepada Mereka Ayat-ayat Dari Firman Allah Yang Menyatakan Bahwa Yesus Adalah Kristus Sebagian Dari Mereka Akhirnya Menjadi Percaya Namun Sebagian Lainnya Menolak Pemberitaan Paulus Klaus Bacakan Lagi Kisah Para Rasul 28 Ayat 30 Dan Paulus Tinggal Dua Tahun Penuh Di Rumah Yang Disewanya Itu Ia Menerima Semua Orang Yang Datang Kepadanya Paulus Tinggal Di Roma Selama Dua Tahun Ia Menerima Semua Orang Yang Datang Kepadanya Baik Orang Yahudi Maupun Orang Bukan Yahudi Paulus Dengan Tekun Memberitakan Injil Kepada Setiap Orang Tanpa Kecuali Maka Demikianlah Injil Disebarkan Ke Santero Roma Segera Pula Injil Akan Diberitakan Hingga Ke Ujung Bumi Nah Adik-adik Itulah Pembacaan Firman Tuhan Kita Hari Ini Yang Diambil Dari Kisah Para Rasul 27 Sampai 28 Kalian Nah Adik-adik Jika Kalian Ikut Di Dalam Pelayaran Paulus Yang Begitu Sulit Dan Selama Ini Bersama Sama Dengan Paulus Di Perjalanan Misi Yang Pertama Kedua Dan Kemudian Yang Hari Ini Yang Ketiga Bagaimana Kira-kira Perasaan Kalian Paulus Telah Banyak Belajar Untuk Bersandar Kepada Janji Tuhan Serta Penyertaan Dan Kuasa Tuhan Apa Saja Cara Kalian Mempercayai Tuhan Dalam Situasi Yang Sulit Tentu Tidak Mudah Kalau Kita Ikut Berlayar Bersama Dengan Paulus Dan Menghadapi Begitu Banyak Masalah Dan Tantangan Tetapi Sikap Paulus Yang Kita Sudah Pelajari Itu Adalah Contoh Yang Baik Bagaimana Kita Dapat Terus Bersandar Dan Terus Percaya Akan Janji Tuhan Dan Penyertaan Tuhan Serta Kuasanya Tuhan Menyertai Paulus Dalam Setiap Keadaan Menuntun Dia Dan Menyediakan Semua Yang Paulus Perlukan Untuk Membawa Injil Sampai Ke Roma Demikian Pula Tuhan Akan Menyertai Kita Dalam Setiap Keadaan Menuntun Kita Dan Menyediakan Semua Yang Kita Perlukan Untuk Membawa Injil Sampai Ke Seluruh Bumi Mari Kita Berdoa Tuhan Yesus Tolonglah Setiap Daripada Kami Yang Mendengarkan Firman Tuhan Hari Ini Untuk Belajar Bersandar Pada Penyertaan Dan Kuasamu Ketika Kami Mengikuti Dan Mentaati Setiap Daripada Perintah Untuk Memberitakan Kabar Baik Kepada Sesama Kami Dimanapun Tuhan Utus Kami Kiranya Tuhan Yang Menguatkan Kami Dan Yang Menyediakan Setiap Yang Kami Butuhkan Bantu Kami Tuhan Untuk Belajar Bersandar Pada Penyertaan Dan Kuasamu Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Sebagai Penutup Lause Ingin Mengingatkan Kepada Kita Semua Bahwa Kita Memiliki Hak Istimewa Boleh Bersaksi Bahwa Yesus Samputra Bumi Dan Hidup Dalam Kekudusan Yang Sempurna Yesus Telah Mati Di Kayu Salib Menanggung Hukuman Bagi Dosa Umatnya Ia Telah Bangkit Dari Antara Orang Mati Dan Orang Orang Yang Percaya Kepada Kristus Suatu Hari Kelak Akan Bersama Dia Di Surga Untuk Selama Lamanya Masih Banyak Orang Di Seluruh Dunia Yang Perlu Mendengarkan Berita Ajaib Tentang Keselamatan Dari Tuhan Dan Allah Rindu Memakai Setiap Dari Kita Untuk Mengabarkan Berita Ini Dan Kita Boleh Yakin Bahwa Dia Pasti Akan Memberikan Segala Yang Kita Butuhkan Dalam Setiap Situasi Ketika Dia Sudah Mengutus Kita Untuk Menyampaikan Kabar Baik Ini Sampai Jumpa Lagi Minggu Depan Hai Adik Adik Semua Kita Bersyukur Hari Ini Kita Sudah Beribadah Memuji Tuhan Dan Mendengarkan Firman Tuhan Adik Semangat Dan Bersuka Cita Yeay Tetap Harus Semangat Dan Bersuka Cita Sekalipun Secara Online Minggu Depan Masih Ada Ibadah Online Rasa Ajak Adik Adik Bisa Masuk Ibadah Lewat Zoom Jadi Adik Adik Tidak Sendirian Lewat Zoom Ada Teman Teman Dan Lose Kita Bisa Ibadah Sama Sama Link Ada Di Bawah Description Box Adik Adik Masuk Sesuai Kelas Masing Masing Sekarang Adik Liburan Sudah Terima Rampot Terus Liburan Senang Sekalipun Tidak Bisa Kemana Mana Tetap Di Rumah Menikmati Waktu Liburan Bersama Keluarga Lose Mau Kasih Tahu Adik Adik Sudah Terima Rapot Sudah Naik Kelas Jadi Kelasnya Sudah Berubah Tapi Di Sekolah Minggu Adik Adik Masih Di Kelas Yang Lama Misalnya Adik Adik Kelas 2 Naik Kelas 3 Link Zoom Masih Kelas 2 Yang Kelas 4 Naik Kelas 5 Link Masih Kelas 4 Nanti Di Sekolah Minggu Kita Naik Kelas Sama Sama Kita Naik Kelas Serentak Oke Jadi Jangan Salah Masuk Nanti Dulu Naik Kelas Kita Sama Sama Oke Sip Jangan Jangan Kemana Mana Adik Adik Tetap Jaga Kesehatan Karena Virusnya Semakin Dahsyat Jadi Tetap Di rumah Menikmati Waktu Bersama Dengan Keluarga Di rumah Selalu Berdoa Rajin Baca Kitab Dan Tetap Berrelasi Dengan Tuhan Kita Tutup Ibadah Kita Dalam Doa Kita Naikkan Bapak Terima Kasih Semua Lipat Tangan Tutup Mata Kita Angkat Kujian Bapak Terima Kasih Nanti Lalu Kita Tutup Dalam Doa Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak Di Dalam Surga Puji Terima Terima Kasih Amin Tuhan Yesus Yang Baik Kami bersyukur Sekali Kalau hari ini Kami sudah Beribadah Sekalipun Secara Online Tapi kiranya Kami tetap Bisa memuji Tuhan Dan Mendengarkan Firman Tuhan Sekalipun Ibadah Di rumah Tuhan Tapi Kami Tidak Mau Kehilangan Semangat Dan Sukacita Untuk Beribadah Dan firman Tuhan Yang sudah kami Dengar Tuhan Biarlah Engkau Menuntun Setiap Kami Rekudus Menolong Kami Untuk Melakukannya Dan Minggu Depan Tuhan Kami Masih Akan Ibadah Online Dan Kiranya Tuhan Kami Bisa Ibadah Online Melalui Zoom Sehingga Kami Bisa Beribadah Bersama Sama Dengan Teman Teman Dan Juga Lause Lause Terima Kasih Tuhan Kami Terus Berdoa Untuk Keadaan Ini Yang Masih Pandemi Kami Berdoa Tuhan Boleh Pulihkan Tuhan Boleh Sembuhkan Orang Orang Yang Saat Ini Sedang Sakit Sakit Apapun Itu Dan Sakit Covid Kami Berdoa Tuhan Kau Yang Boleh Sembuhkan Dan Kiranya Kiranya Mereka Boleh Tetap Sehat Mereka Terhindar Dari Segala Macam Virus Dan Penyakit Terima Kasih Bapak Surga Kami Berdoa Juga Untuk Bapak Presiden Dan Juga Semua Menteri Yang Ada Di Pemerintah Biarlah Tuhan Memberikan Hikmat Untuk Mereka Menemukan Satu Langkah Yang Tepat Untuk Boleh Menghentikan Penyebaran Virus Corona Ini Dan Vaksin Juga Tuhan Terima Kasih Bapak Di Surga Kami Menyerahkan Hidup Kami Kedalam Tangan Tuhan Sedari Kami Kecil Tuhan Kami Mau Taat Dan Setia Mengikut Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Mengucap Syukur Dan Berdoa Amin Oke Adik Sampai Jumpa Minggu Depannya Untuk Adik Yang Baru Pertama Kali Ikut Ibadah Di GKY Pluit GKY Pluit Sekolah Minggu Selamat Datang Dan Kalian Juga Boleh Ikut Di Dalam Ibadah Lewat Zoom Linknya Ada Di Bawah Oke Sampai Jumpa Semuanya Tuhan Berkati Dadah Dadah